Sementara peluang dari ORIO FABIGO Pilih pemirsa bahayakan ini VANO GO Bahaya pemirsa PANTUH PANTUH Dan GO Oke guys ulang syube-syube Ya teman-teman video ini Selesai pertandingan Persija menghadapi Borneo FC Langsung buat videonya Seperti yang kita ketahui teman-teman Bahwa Persija Jakarta harus menerima kekalahan menghadapi Borneo FC Di turnamen Piala Presiden Aku yakin Pertandingan ini ekspektasinya besar banget Dari pendukung Persija Jakarta Untuk Persija agar bisa menunjukkan permainan yang cantik Permainan yang bagus Dan ya tentunya memenangkan pertandingan Ya pada akhirnya Persija 1 Borneo 2 Pertama Persija Jakarta menciptakan gol Lewat Rio Pahmi Di menit 21 Ataupun 22 Babak pertama Kemudian dibalas oleh Borneo FC Comeback mereka lakukan di akhir-akhir babak 1 Di menit 45 plus 3 Tambah 3 menit tambahan waktu Lewat Stefano Lilivali Dan di menit 73 Lewat Mateus Pato Nah bicara tentang pemain Borneo Pato ini luar biasa sih Dia memberikan perbedaan Warna untuk Borneo FC Dengan pergerakannya Dengan semangatnya Intelijensi Pergerakannya teman-teman Mempengaruhi banget Permainan Borneo Di samping memang pressing-pressing intensitas Yang dimiliki oleh Borneo ini Terjaga di pertandingan ini Oke kita bahas Persija Jakarta Pasti banyak yang mengkomentari Bahwa Wah harapan aku kan permainan Persija gak gini Wah mulai nih Mengkritik beberapa pemain-pemain dari Persija Jakarta Wah Thomas Doll kok gini permainannya Nah perlu kita tegaskan teman-teman Bahwa membuat konsep baru Dengan mengganti yang konsep biasanya digunakan oleh suatu tim Di momen ini Persija Tentunya gak semudah membalikan telapak tangan Yang biasanya Persija Jakarta Menggunakan pola 4 back Cenderung ya Biasanya Persija Menggunakan pola 4 back Dirubah menjadi 3 back Itu perlu waktu teman-teman Karena kita bicara lah Tentang sistem 3 back Sangat jarang akhir-akhir ini ya Kita gak bicara di tahun 90an Sangat jarang di akhir-akhir ini Sistem 3 back digunakan secara masif Dan sistematis oleh tim-tim dari Liga 1 Indonesia Ataupun kasta tertinggi dari Liga kita teman-teman Pun halnya dimention oleh komentator pertandingan ini Bahwa Sintayong juga Menggunakan pola yang soso lah ya Identitasnya hampir sama Dengan menggunakan sistem 3 back 3-4-3 Sintayong Kemudian ketika bertahan Menggunakan 5-2 5-2-3 ataupun 5-4-1 Halnya juga Thomas Doll serupa Ketika mereka melakukan penyerangan 3-4-3 Thomas Doll lakukan ketika bertahan 5-2-3 Atau bisa semakin rendah blok itu 5-4-1 Kita lihat dulu ya Beberapa hal yang terjadi di pertandingan ini Dari sisi papan taktikal Yang akan kita gunakan teman-teman Ini merupakan formasi dari Persija Jakarta Ketika menghadapi Borneo Di atas kertas Persija gunakan pola 3-4-3 Ataupun 3-4-2-1 Sedangkan Borneo dari Indosiar Taktikalnya menampilkan 4-3-3 Kita khusus Persija dulu Nah suka tidak suka kita gali dari belakang Hansamu beberapa kali Bola-bola pendek Coba dimainkan oleh Andri Tani Untuk build up serangan teman-teman Hansamu menurut aku ya Menurut aku sebelumnya juga udah pernah kubahas Tidak begitu kuat untuk mendistribusikan bola Memainkan bola Cenderung bola-bola yang dikuasai oleh Hansamu Apa istilahnya ya Was-was kita melihatnya Tidak santai, tidak tenang Dalam tanda petik ya Agak gerasa grusuk Tidak kuat gitu ya Holding the ball-nya Tetapi faktanya Tetap perlu kita ngertikan Bahwa ini sistem baru Sistem baru Kemudian Maman Abdurrahman Ini oke ya teman-teman Walaupun beberapa kali aku lihat Riskan banget Dia melakukan Apa Man marking teman-teman Untuk Terus mengikuti Dikala Post Maman itu Digencar Oleh pemain-pemain Borneo Sehingga ketika itu Terus-menerus Misalnya dipraktekan Maman Di Liga nanti Bisa saat Pada suatu saat Maman mengikuti Hardianto Misalnya Hardianto turun Maman mengikuti kan Space disini kan kosong Bisa menjadi Expose bagi lawan Tetapi So-so ini Sistem 3-back baru Teman-teman Aku masih mengerti Dan kita lihat Kedepannya bagaimana Apakah tetap Menggunakan sistem 3-back Bagaimana Perlu kita nantikan Karena pasti akan muncul Pernyataan Seperti yang aku Sampaikan ini Ya setidaknya Pelatih juga Menyesuaikan loh Dengan kapasitas Pemain juga Pasti bakalan Kita dengar hal tersebut Ruji Otomo Teman-teman Aku apresiasi Dia berani ya Bawa bola Screening bola ke depan Drive bola ke depan Tapi Apa yang terjadi Akurasi-akurasinya Gak sempurna Direct dilakukan Gak sempurna Lewat-lewat Bola-bola Build up Yang coba Dibangun oleh Persija Jakarta Teman-teman Kemudian Rio Pahmi Virjandika Menurut aku Pada pertandingan ini Oke-oke aja lah Gak perlu kita kritik Apalagi Rio Pahmi Mampu Menciptakan Gol Virja juga Beberapa kali Cutback yang Ia lakukan Sayangat Taufik Teman-teman Gak bisa menghasilkan Tendangan yang optimal Dan itu juga Dikritik Taufik itu bisa gak nendang Ya Pasti bisa nendang Kalau gak Bisa nendang Gak jadi pemain bola Sampai ke Pro Liga 1 Indonesia Itu pertanyaan-pertanyaan Ataupun statement-statement Yang Sayang banget ya Harusnya mendukung Pemain Persija Jakarta Untuk meningkatkan Moral Ataupun moral Nah Disini yang menjadi Poin yang aku Sampaikan teman-teman Ini 2 Wingback ini Ini bakalan capek Bakalan capek Baik itu Virja akan melakukan Operab ke depan Ketika bertahan juga Akan menjadi 5B Teman-teman Itu bakalan capek Apalagi ini Baru Thomas Doll Menjadi pelatih Persija Aku yakin Pisek pun Pasti belum 100% Prima Kita bahas aja Ryuji Otomo Ketika goal kedua Teman-teman Dia terlihat Nggak sanggup lagi Mengejar Bahkan Seperti keram Ya teman-teman Itu artinya Piseknya juga Mungkin sudah terlalu Kelelahan Sudah pasti Ya memang Sampai situlah Kapasitas Untuk saat ini Piseknya dimiliki oleh Pemain-pemain persija Di menit 60 70-an Soso Sudah mulai Menurun Oke Itu sudah Kita bahas Dan ini Apa namanya Pirzandika Dan Rio Pahmi Teman-teman Harus memiliki Pelapis yang Harus sama ya Kualitasnya Teman-teman Karena Kalau misalnya Tidak sama Akan sulit Untuk memahami Sistem seperti ini Karena ini Sangat Jarang Digunakan oleh Di Indonesia Teman-teman 3421 Ataupun 343 Reski Ataupun Tony Ya Menurut aku Reski ini cukup-cukup Oke ya teman-teman Masih muda Tapi dia memiliki Scanning Itu Scanning itu Alat-alat Pemain-pemain Kelas dunia sih Aku yakin Reski ini Menonton beberapa Cuplikan Dia lihat dulu Kiri-kanan Kemudian dilakukan Passing Walaupun beberapa kali Maze passing Tetapi itu aku apresiasi Lagi Gak ada Aku aja-aja Toncip Ya Toncip Masanya mungkin Udah habis ya Tetapi masih ada Beberapa Hal yang bisa Dia sampaikan Ditularkan ke Pemain-pemain muda Persija Ke pemain Persija Beberapa kali Ada juga Miss-miss Tony Sucipto Tetapi Kembali ini Pramusim Kemudian Menariknya Rico Sama Cawar ini Teman-teman Bermain lebih Hop space Hop space Itu apa maksudnya Lebih bermain Di area sini Jadi teman-teman Kalau misalnya Di area Di sini Itu disebutnya White area Kalau main di dalam Ini namanya Hop space Hop space kanan Hop space kiri Di sini pun White area Nah Cawar sama Rico Ini bermain Cenderung ke dalam Kemudian Di depannya ada Taufik Nah ini Kalau kita lihat Skema ini Skema yang sering Dimainkan oleh Kudela Ataupun Kremensik Teman-teman Dan Mungkin Kedepannya Thomas Doll Akan Memantapkan Skema ini lagi Dengan kedatangan Pemain-pemain tersebut Karena aku yakin Teman-teman Salah satu Ekspektasi Mungkin dari Thomas Doll Eee Mengira Mungkin ya Mengira Mengira Harus halus Aku mengatakannya Teman-teman Mengira mungkin Di Indonesia Sering menggunakan Fior secara Taktikal Secara Taktikal Ternyata Di Indonesia Aku bukan bahas Persija aja ya Di Indonesia Secara overall Ya mungkin Secara taktikal itu Jarang Fior 100% Digunakan Kan Pernah dibahas oleh Salah satu pemain Liga 1 Indonesia kita Pemain asing Taishi Marukawa Teman-teman Dan beberapa Pemain lainnya Di Indonesia itu Lebih banyak lari Kalau misal Pemain-pemain yang Gak banyak lari Bermain lebih Taktikal Itu jarang Nah jadi makna Kesitu ya teman-teman Ekspektasi Aku menurut aku Thomas Dahl berpikir Seperti itu juga Berpikir ya Berpikir seperti itu Bisa jadi Ya karena kenapa Dengan menggunakan Sistem 343 Ataupun 3421 Ini kompleks Teman-teman Plus Baru pertama kali Dilakukan Akhir-akhir ini Bagi Persija Akhir-akhir ini ya teman-teman Perlu pemahaman Yang ekstra Apalagi Kalian perhatikan Sintayong Akhir-akhir ini juga Menggunakan Sistem 3-back Tentunya itu Gak mudah Bagi tim nasi Indonesia Perlu juga Waktu kan Dan akhirnya Beberapa kali Di pertandingan Kuwait Di pertandingan Jordania Di pertandingan Neval Udah mulai Dimantapkan Oleh Sintayong Nah Salah satu faktor Yang mampu Menjalankan itu Semua apa Fisik Ataupun stamina Teman-teman Kalau kita saksikan Di pertandingan Persija Menghadapi Borneo Di menit 60-an itu Udah mulai Udah mulai Kecapean Pemain-pemain Persija Artinya apa Perlu lagi Ekstra Yang keras Fisik Untuk ditingkatkan Nah Kalau kita banding Nggak dengan Sintayong Menggunakan Sistem 3-back Kalian Perhatikanlah Persiapan dari Sintayong Fisik Semua Segalanya Dilengkapi Dan hasilnya apa Dikualifikasi Pial Asia Kemarin Nah Ini kan masih dini Masih Dalam rangka Pramusim juga Dan Aku baca di kolom Komentar Teman-teman Pedas banget Sama Thomas Doll Ada yang menyebutkan Dia out Ada yang bilang Dia pelatih Miskin taktik Ada beberapa Apa ya Beberapa Hal Di medsos Teman-teman Ya kayak gitulah ya Kenyataannya Sebelum Gol Borneo FC Terjadi Dipuja-puji Kemudian setelah Gol dari Borneo Bahkan di comeback Teman-teman Di Cacimaki Ataupun Di bully Ataupun Di kritik Apa lah Enggak pantas lah Yang harusnya kritik Membangun Tetapi Hal-hal Yang gak Etis lagi Udah Berkeliaran Sayang sekali Dan Ya Kita lihat lah nanti Bagaimana Kedepannya Persija Jakarta Tetapi Sekali lagi Teman-teman Kalau misalnya Seperti ini Nantinya Hasilnya Dengan menggunakan 343 Ataupun 3421 Teman-teman Enggak Capable Bisa aja Mungkin Seperti yang Aku sampaikan Yang tadi Ayolah Pelatih Sesuaikan Dengan kapasitas Pemain Mungkin Saja bisa Diubah lagi Sistemnya Tetapi Kalau kita Lihat Akhir-akhir Ini dengan 3 back Ya Mungkin Itu Sistem Yang ingin Dibakukan Oleh Pemain Ataupun Thomas Doll Bagi Persija Jakarta Pun Halnya Kalau misalnya Digunakan Lagi Berubah 4 back Itu gak Menjadi Kesulitan Bagi Pemain Persija Tetapi Ini sangat Disayangkan Teman-teman Sangat Disayangkan Kalau misalnya Muncul Statement Demikian Kalau misalnya Pemain yang Gak Sanggup Sesuaikan Dengan Kapasitas Pemain Nah Ini kan Pelatih Kelas Dunia Aku Yakin Teman-teman Dia ingin Meng-upgrade Pemain-pemain Kita Khususnya Pemain-pemain Persija Ayo Naik level Tapi aku Bimbing Kan Kalau kita Perhatikan Statement Yang disampaikan Oleh Thomas Doll Di Awal Melatih Persija Jakarta Latihan Kita sesuaikan Kita diskusikan Nanti Gimana Maunya Pemain Persija Kalau Misalnya Ada sesuatu Yang tidak Enak Sampaikan Nah Artinya Di Momen Ini Ketika Sistem 3B Ini Sudah Digunakan Artinya Pemain-pemain Persija Pun Tidak Ada Yang Mengelontarkan Komentar Positif Terkait Tentang Sistem Yang Dimainkan Oleh Pelatih Persija Thomas Doll Nah Jadi Itu cukup Menarik Untuk Melihat Bagaimana Kedepannya Persija Jakarta Tetapi Overall Teman-teman Passing Itu sih Passing Kontrol Itu harus Diperbaiki Lagi Seperti Apa yang Disampaikan Oleh Thomas Doll Karena Kalau kita Perhatikan Ketika Build up Dari Bawah Nggak Apa Gitu Nggak Stabil Pada Saat Mengontrol Bola Oke lah Tapi pada Esensi Teman-teman Thomas Doll Yang datang Menggunakan 3B Untuk Persija Jakarta Sintayong Menggunakan 3B Untuk Tim Indonesia Akhir-akhir Ini Sebenarnya Mereka Ingin Memberikan Ilmu Menelurkan Ilmu Untuk Pemain-pemain Kita Yang ada Di Indonesia Bahwa Gini loh Akhir-akhir Ini kan Suka Tidak Suka Sepak Bola Modern Acap Kali Menggunakan Sistem 3421 343 Teman-teman Walaupun Masih ada Menggunakan 4B Tetapi Perubahan Perubahan Tersebut Ya Setidaknya Bisa Diketahui Oleh Apa Namanya Oleh Liga Indonesia Ataupun Stakeholder Yang ada Di Indonesia Teman-teman Karena Semakin Banyaknya Pelatih Yang Ingin Menerapkan Permainan Menggunakan Fior Taktikal Bukan Hanya Lari-lari Itu Akan Meng-upgrading Kualitas Liga Itu Sendiri Teman-teman Cobalah Kalian Saksikan Di Liga Spanyol Banyak Variasi-variasi Taktik Gak Hanya 4-2-3-1 4-3-3 4-4-2 Berubah-rubah Formasinya Ada yang 4-2-2-2-2-2 Itu kan Arti apa Semakin Membuat Pelatih Belajar 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 Efeknya Apa Kepemain Kualitas Liga Indonesia Itu sendiri Oke Sampai Sini Aja Videonya Semoga Thomas Doll Sukses Dan Aku yakin Di belakang Di balik Layar Persija Jakarta Kuts Ganesa Mas Sampai Sini Videonya Bye